Intro Society Buddy berhasil pada minggu 17 November, Presiden Prabowo Subianto langsung melakukan serangkaian kegiatan KTTG20. Satu diantarannya adalah pertemuan berantara alam dengan Sekretaris Jenderal PPB Antonio Guterres di Rio de Janeiro. Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas dedikasi Guterres dalam mendukung perdamaian dan keadilan internasional utamanya mengenai masalah Palestina. Prabowo pun menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk mendukung seluruh upaya PBB. Terkait komitmen tersebut, Prabowo menyatakan siap memberikan dukungan berupa pasukan penjaga perdamaian di wilayah yang dibutuhkan. Selain soal perdamaian, Prabowo juga menyeroti sikap Guterres yang konsisten soal perubahan iklim global. Menurut Prabowo, dirinya akan menargetkan sepenuhnya penggunaan energi terbarukan dan ramah lingkungan di masa pemerintahannya. Dikatakan oleh Prabowo, Indonesia bisa saja lebih cepat dalam mendorong transisi ke energi non-fosil, utamanya bio-well, seperti dengan penggunaan minyak sawit. Namun, ia mengakui bahwa hal tersebut belum banyak dilirik karena biaya ekonominya masih belum menarik. Selain bertemu dengan sekjen PBB, sebelum KTG20, Prabowo juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Tanzania, Samia Suluh Hassan. Dalam pertemuan bilateral ini berlangsung secara tertutup dan dilakukan secara singkat. Berdasarkan informasi dari pihak kepresidenan, kedua pemimpin negara tersebut membahas sejumlah hal, mulai dari kerjasama di sektor energi, minyak, dan gas. Kemudian, sepakat memperkuat kerjasama di bidang perdagangan hingga melanjutkan kerjasama pengembangan kapasitas SDM. Prabowo juga mengadiri acara Indonesia Brazil Business Forum di hari yang sama. Dalam forum tersebut, Prabowo menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen untuk jadi bagian dari BRICS. Hal ini jadi strategi untuk memperkuat perekonomian nasional. Ada pun sehari setelah partikan kabinet pada Oktober lalu, Prabowo telah mengutus Menteri Luar Negeri Sugiyono untuk menghadiri KTT BRICS di Kazan, Rusia. Menurut Presiden, Indonesia dan Brazil memiliki banyak kesamaan. Di antaranya, sumber daya alam hingga kesamaan di sektor energi. Sebelum bertolak ke Rio de Janeiro, Presiden Prabowo dan rombongan telah menyelesaikan agenda di Cina, Amerika Serikat, dan KTT APEC di Peru. Prabowo bertolak ke Brazil melalui badara internasional Jorge Chavez, Lima, Peru. Selesai menghadiri KTT G20, Prabowo melanjutkan lawatan ke Inggris dan akan berkunjung ke Timur Tengah dalam perjalanan pulang ke Indonesia. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.